Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 1 Jumpa lagi kita di dalam acara belajar dari rumah bersama guruku Anak-anakku kelas 1 hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Dwi Ajeng Kartini dari SDN Sawung Galing 1 Kalian bisa memanggil Ibu Bu Ajeng Sudah siap anak-anak? Nah sebelum memasuki materi terlebih dahulu kalian siapkan alat tulis kalian Seperti buku tulis, buku paket tema 2 dan tidak lupa siapkan pensil beserta penghapusnya ya Baik untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anakku bagaimana kabar kalian hari ini? Nah ketika Bu Ajeng menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini? Jawaban kalian seperti ini ya Saya hebat, saya sehat, luar biasa Bisa anak-anakku? Coba sekali lagi ya Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya hebat, saya sehat, luar biasa Tepuk tangan buat anak-anakku yang kelas 1, yang hebat-hebat Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Nah anak-anakku, hari ini kita akan belajar di tema 2 Kegemaranku Subtema 2, Gemar Bernyanyi dan Menari Nah anak-anakku Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Bernyanyi untuk memahami ungkapan yang ada di dalam sebuah lagu Nah yang kedua Kita juga akan mempelajari tentang gerak cepat dan gerak lambat Anggota tubuh dalam suatu gerak tari Nah anakku Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama Dengan menyanyikan lagu, kalian dapat memahami Apa sih makna yang ada di dalam sebuah lagu Nah tujuan yang kedua yaitu Dengan bernyanyi dan menari lagu Kepala Punda, Lutut dan Kaki Kalian dapat membedakan gerak cepat dan gerak lambat Anggota tubuh dalam suatu gerak tari Nah sudah siap anak-anakku? Nah di pembelajaran kali ini Tema dua banyak sekali membahas tentang beraneka macam kegemaran Ada yang gemar berolahraga Ada juga yang gemar bernyanyi dan menari Nah anakku Apa sih kegemaran itu? Ayo siapa yang tahu apa itu kegemaran? Ya kegemaran adalah suatu aktivitas yang kita sukai Dalam kehidupan sehari-hari Pasti di antara kalian ada yang suka bermain sepak bola Ya kan? Ada juga yang suka bersepeda Atau mungkin kalian suka menggambar bahkan mewarnai Nah kesukaan kalian itu termasuk di dalam kegemaran anak-anakku Nah anak-anak coba buka buku kalian halaman 58 Ayo disiapkan buku tema 2-nya Dibuka halaman 58 Ayo sudah ketemu belum anak-anak? Nah di halaman 58 ada gambar apa ya anak-anak? Ya di halaman 58 terdapat gambar Lani dan teman-temannya Betul sekali Kira-kira mereka sedang apa ya anak-anak? Wah hebat Betul mereka sedang bernyanyi sambil menari Nah kira-kira kalian melihat bagaimana ya anak-anak perasaannya mereka? Senang atau sedih ya? Betul mereka sangat senang sekali Mereka sangat bergembira ketika bernyanyi dan menari bersama teman-temannya Anak-anak maupun orang dewasa juga suka bernyanyi dan menari Nah anak-anakku Adakah yang tahu bahwa bernyanyi dan menari merupakan suatu kegemaran? Anak-anak ada yang tahu tidak ya? Apa sih bernyanyi itu? Ayo siapa yang tahu apa itu bernyanyi? Ya bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada yang beraturan Jadi ketika kalian bernyanyi tidak hanya mengeluarkan suara Tetapi nadanya juga yang beraturan ya Nah anak-anak sebentar lagi Bu Ajeng akan memutarkan sebuah lagu Coba kalian dengarkan ya lagu yang Bu Ajeng putar Dan kalian tebak Apa judul lagu yang Bu Ajeng putar? Dengarkan dulu ya Nah anak-anak apakah kalian sudah mendengarkan lagu yang Bu Ajeng putar? Nah kira-kira apa ya judul lagu yang Bu Ajeng putar? Betul sekali lagu yang Bu Ajeng putar adalah lagu yang berjudul Kasih Ibu Jangan kemana-mana dulu ya anak-anak Nanti Bu Ajeng akan kembali lagi Tetap di tayangan belajar dari rumah bersama guruku Halo anak-anakku kelas 1 Masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran bersama Bu Ajeng? Nah anak-anak Bu Ajeng akan mengulangi lagi lagu yang Bu Ajeng putar Nanti kalian dengarkan baik-baik ya Dan kalian tebak apa judul lagu yang Bu Ajeng putar Ya anak-anak didengarkan ya Nah baru saja Bu Ajeng memutar sebuah musik Apakah ada yang tahu anak-anak apa judul lagu yang Bu Ajeng putar tadi? Hayo siapa yang tahu judul lagu yang Bu Ajeng putar? Apa? Betul sekali lagu yang Bu Ajeng putar adalah lagu yang berjudul Kasih Ibu Bisa kalian buka buku kalian di halaman 59 Di situ ada lirik lagu Kasih Ibu ciptaan SM Mukhtar Anak-anak yuk semuanya bernyanyi bersama-sama bersama Bu Ajeng Kasih Ibu Sudah siap anak-anak? Kasih Ibu Kasih Ibu Kepada Mekah Tak tertinggal sepanjang masa Hanya memberi Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Sekali lagi ya anak-anak Kasih Ibu Kepada Mekah Kepada Mekah Kepada Mekah Kepada Mekah Tak tertinggal sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Nah anak-anak Baru saja kita sudah menyanyikan lagu Kasih Ibu Nah di dalam lagu Kasih Ibu Menceritakan tentang apa ya anak-anak? Hayo siapa yang tahu lagu Kasih Ibu menceritakan tentang Betul sekali menceritakan tentang Kasih sayang seorang ibu Kepada anaknya Nah kasih sayang seorang ibu Di dalam lagu Kasih Ibu Diibaratkan digambarkan Seperti matahari yang selalu menyinari bumi Ibu selalu menyayangi anaknya Mulai dari bayi Hingga tumbuh besar dewasa Nah tidak pernah mengharapkan imbalan seorang ibu Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Begitu tulus Ya anak-anak Kalian sudah memahami Apa makna yang ada di dalam lagu Kasih Ibu itu tadi Nah tadi Kita juga akan belajar tentang menari Apa sih menari itu anak-anak? Hayo siapa yang tahu apa itu menari? Nah menari adalah menggerakkan tubuh kita Sesuai dengan irama Jadi ketika kita menggerakkan tubuh Disesuaikan dengan musik yang diputar Atau irama Nah anak-anak Bisa kalian buka buku kalian di halaman 61 Di situ ada gambar siapa ya anak-anak? Ya ada gambar Lani yang sedang menari Nah anak-anak Gerakan tari terbagi menjadi dua macam Yaitu ada gerak cepat dan gerak lambat Nah anakku Lani sangat suka sekali menari Dia menirukan tarian yang ada di alam Yaitu menirukan gerakan daun yang berguguran Dan menirukan burung yang terbang Anak-anak dapatkah kalian menentukan Gerakan yang ditirukan oleh Lani Termasuk gerakan cepat atau lambat ya Yo semuanya kita bersama-sama dengan Lani menirukan gerakannya ya Coba tangan kalian diangkat ke atas Bayangkan kalian adalah sebuah pohon Dan tangan kalian adalah ranting pohonnya Dan telapak tangan kalian adalah daunnya Nah kita praktekkan bagaimana daun yang berguguran ya anak-anak Kalian putar-putar tangan kalian perlahan Perlahan-lahan jatuh menuju ke atas tanah Nah anak-anak bisa melihat gerakan daun yang berguguran Termasuk gerakan apa ya? Cepat atau lambat? Ayo betul sekali Gerakan daun yang berguguran termasuk di gerakan yang lambat Karena dia perlahan-lahan jatuh menuju tanah Nah gerakan alam yang kedua yaitu burung yang terbang Coba anak-anak Tentangan tangan kalian menirukan gerakan burung yang terbang ya Coba tirukan kepakkan tangan kalian Nah bagaimana gerakannya anak-anak? Cepat atau lambatkah? Betul sekali Gerakan burung yang terbang termasuk di dalam gerakan yang cepat Hebat semuanya anak kelas 1? Semuanya sudah bisa membedakan gerak cepat dan gerak lambat Baik anak-anak Setelah ini Bu Ajeng akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan menari Nah kita akan bernyanyi lagu kepala pundak letut kaki Tentunya kalian hafal bukan lagu tersebut? Ya anak-anak Jangan kemana-mana dulu Tetap di acara belajar dari rumah bersama guruku Halo anak-anakku kelas 1 Masih tetap semangat kan? Nah sebelum Bu Ajeng ajak kalian bernyanyi Kita tepuk semangat dulu ya Bisa? Tepuk semangat 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 Bisa anak-anak? Coba sekali lagi ya Tepuk semangat 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 Waduh anak kelas 1 masih tetap semangat ya Belajarnya bersama Bu Ajeng Nah anak-anak kita akan menirukan gerakan tarian lagu kepala pundak letut kaki Kalian hafal bukan lagu itu? Nah sekarang kalian berdiri semua di depan layar TV kalian Akan Bu Ajeng ajak kalian bernyanyi dan menari lagu kepala pundak letut kaki Siap anak-anak? Sudah siap? Ayo itu masih ada yang belum berdiri Ayo berdiri semuanya anak-anak Supaya kalian bisa menirukan gerakan ini Sudah siap? Oke Kepala pundak letut kaki Kepala pundak letut kaki Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Mata plinnya Mulut hidung dan pipi Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Nah ini gerakannya sedang ya anak-anak Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Lutut kaki Mata plinnya mulut Hidung dan pipi Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Ini gerakan cepat ya anak-anak Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Mata plinnya mulut Hidung dan pipi Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Semakin cepat ya anak-anak Bisa? Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Mata plinnya mulut Hidung dan pipi Kepala pundak letut kaki Lutut kaki Kepala pundak letut kaki Nah anak-anak Baru saja kita sudah menirukan Gerakan kepala pundak letut dan kaki Mudah sekali bukan? Nah kalian bisa mempraktekan Gerakan kepala pundak letut kaki Di rumah ya bersama Ayah, bunda, adik dan kakak kalian Nah di dalam lagu Kepala pundak letut kaki itu tadi Kita sudah belajar Gerakan apa saja si anak-anak Hayo Siapa yang tahu gerakan apa saja yang sudah kita praktekan? Ya betul sekali Ada gerak lambat Nah ketika musik Dimainkan lambat Maka gerakan tubuh kita juga Lambat Dan gerakan yang kedua Yaitu gerak cepat Nah kalian mungkin Bisa mendengarkan yang Bu Ajeng butar ya Ketika musiknya lambat seperti ini Nah gerakan kalian Lambat Menyesuaikan musik yang dibutar Nah itu tadi musik lambat Tetapi ketika musik itu cepat Coba kalian dengarkan Coba kalian dengarkan Nah ketika musik cepat Gerakan kalian pun ikut cepat Nah anak-anak Bu Ajeng ingin mendengarkan suara kalian Menelpon Bu Ajeng Kalian bisa menelpon di nomor yang ada di bawah ini Bu Ajeng punya pertanyaan Pertanyaannya yaitu Sebutkan macam gerak tari Yang ada di dalam lagu Kepala Pundak Lutut Kaki Nah tentunya kalian pasti Tau kan apa saja gerakannya Baru saja kita praktekkan itu tadi Ayo Yang mau berbicara langsung bersama Bu Ajeng Telepon ya di nomor yang ada di bawah ini Ya anak-anak Apakah sudah ada yang menelpon? Halo Selamat pagi anakku Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ajeng berbicara dengan siapa ya? Alfira Oh Alfira Dari SD mana sayang? SDNO Ma'arif SDNO Ma'arif Oh SDN Ma'arif Ya Siapa tadi sayang namanya? Alfira Elvira Oh iya Elvira Elvira tadi sudah menari lagu Kepala Pundak Lutut Kaki Bisa Bisa Lagu Kepala Pundak Lutut Kaki Ada Gerakan Apa Saja Elvira Kepala Pundak Lutut Kaki Oh iya Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Lutut Kaki Lutut Kaki Mulut Mulut dan pipi Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Pintar Sekali Elvira Elvira Apakah ada yang mau ditanyakan Kepada Bu Ajeng? Bu Kalau lari itu Gerakan Apa ya Bu? Kenapa? Nari Gerakan Apa? Kalau berlari Gerakan Apa Oh kalau berlari Gerakan Apa Oh iya 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 Kalau berlari Termasuk gerakan Apa Coba Elvira dan teman-teman Berlari Di tempat Nah berlari di tempat Kira-kira gerakannya cepat Atau lambat ya Halo Elvira Berlari adalah Contoh gerakan yang cepat Ketika Elvira berlari Coba dipraktekan berlari Elvira Berlari Bersama Bu Ajeng Cepat atau lambat kah? Termasuk gerakan Betul Termasuk gerakan cepat Tepuk tangan buat Elvira teman-temannya Ayo Terima kasih ya Elvira Sudah menelpon Bu Ajeng Sanak-sanak Oh iya Iya anak-anak Aku Iya sama-sama Sampai Waalaikumsalam Nah anak-anak Berikut adalah tugas yang Yang dicatat oleh kalian Nah dicatat dulu ya Sambil menunggu kalian mencatat tugas dari Bu Ajeng Bu Ajeng akan menyampaikan Rangkuman pembelajaran kita hari ini tuh Apa saja sih? Ya Nah yang pertama kita sudah belajar Memahami makna yang ada di dalam lagu kasih ibu Di dalam lagu kasih ibu Menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Betul sekali Nah yang kedua kita juga sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Gerak cepat dan gerak lambat yang ada di dalam tubuh kita Nah anak-anak ketika musik yang diputar itu perlahan Maka gerakan tubuh kita pun ikut perlahan Tetapi ketika gerakan tersebut cepat itu musiknya ketika cepat Bisa dipahami ya anak-anakku? Nah berikut adalah tugas yang harus kalian catat dan dikerjakan ya Bukan hanya dicatat loh Nah pertanyaannya itu ada tiga Yang pertama tuliskan lirik lagu kasih ibu Yang kedua ceritakan makna yang ada di dalam lagu kasih ibu Nah yang ketiga sebutkan bagian tubuh yang dinyanyikan pada lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki Mudah sekali kan anak-anakku kelas 1? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang karena kegiatan bernyanyi dan menari sangat menyenangkan Ya anak-anak, ibu ajeng berpesan kepada kalian Agar kalian selalu jaga kesehatan ya di masa seperti ini Dan tidak lupa kalian harus menerapkan protokol kesehatan Seperti menggunakan masker Tidak lupa cuci tangan menggunakan sabun Dan tentunya kalian harus tetap berada di rumah Nah anak-anakku sekian dari ibu ajeng Kalian tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah Bu ajeng tahu kalian pasti sangat merindukan sekolah Ya kan? Nah anak-anakku tetap terus semangat belajarnya di rumah Jangan lupa jaga kesehatan kalian Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa Semoga materi yang dibelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anakku sekian dari ibu ajeng Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Tetap di acara belajar dari rumah bersama guruku Sampai ketemu di pertemuan berikutnya